Selamat pagi semuanya. Bagaimana Pak, sesuatu yang mengalami kekeringan alnino, termasuk Indonesia, meskipun hanya beberapa provinsi, ada tujuh provinsi di kita. Oleh sebab itu, saya datang ke gudang-gudang pulau, di sini, nanti di Jakarta, mungkin nanti di daerah, untuk memastikan bahwa stoknya itu ada. Yang paling penting stoknya ada, barangnya ada, berasnya ada. Ada, sudah yang di dalam gudang 1,6 juta, dalam perjalanan 400 juta, sehingga stok 400 ribu. 400 ribu ton, sehingga kan ada stok 2 juta. Biasanya stok kita itu hanya 1,2, normal, 1,2 juta. Ini kita memiliki 2 juta, sehingga kita tidak usah gamatir. Oleh sebab itu, juga mulai 1 September kemarin, saya perintahkan untuk memberikan bantuan pangan beras, bantuan beras ke masyarakat. Setiap bulan, kira-kira 210 ribu ton keluarkan oleh bulog untuk bantuan pangan itu. Dan ini sudah dimulai terus, September, Oktober, November. Kalau stoknya, kita lihat, masih nanti diteruskan lagi. Sehingga masyarakat jangan sampai terdampak dari kenaikan harga beras. Memang di lapangan ada kenaikan. Meskipun, invasi kita masih terjaga di 3,2 persen. Soal impor beras yang dari Kamboja kemarin itu berusaha kebibutan atau berusaha kebibutan? Dalam perjalanan. Itu bagian dari 400 ribu? Iya. Meskipun tidak semuanya. Realisasi mulai kapan sih, Pak, kalau untuk dari Kamboja? Kan kemarin waktu bilateral, Bapak memulai? Ini kan sudah semua. Sebetulnya ini kan sudah realisasi. Terus berjalan. Jadi barangnya ini dalam perjalanan menuju ke gudang-gudang pulau. Paling lambat November. Paling lambat, Pak. Bapak belum menyampaikan paling lambat November. Dalam perjalanan, kan. Masa datang ngomong langsung sudah sampai gudang. Masa setelah itu juga akan impor lagi, Pak, kan. Iya, ini untuk memastikan bahwa kita memiliki cadangan strategis stok. Harus, itu harus. Untuk menjaga agar tidak terjadi kenaikan. Karena memang produksi pasti turun karena galenino. Meskipun juga saya melihat angkanya juga tidak banyak. Kalau melihat kenaikan di pasar, seperti apa? Masa masih wajar atau? Iya, karena semua negara naik ke KERA ini sama seperti barang-barang yalai. BBM juga gitu kan. Kalau harga pasar dunia naik pasti dalam negeri ke KERA ini. Harga pangan juga seperti itu. Apalagi beberapa negara men-stop untuk tidak ekspor beras. Seperti India yang produksinya gede, ekspornya biasanya gede, stop. Sama dulu kayak wheat, gantung. Ukraina sama Rusia yang mempunyai stok sampai 200 juta ton stok, sehingga harga goncang dan naik, harga gantung. Wajar, tetapi yang paling penting manajemen tata kelola kita dalam menghadapi itu punya. Yang paling penting itu. Sehingga nanti ini setelah rite semua diguyur oleh bulog, Cipinang diguyur oleh bulog, kemudian masyarakat juga diberi ini juga kayak operasi pasar memberikan ke rakyat itu. Sehingga stok di rakyat, stok di gudang-gudang swasta, semuanya ada. Karena yang kita berikan ini 210 ribu ton, bukan barang sedikit tuh, kepada 21,3 juta penerima. Ya, udah. Pak, menurut optimis nggak Pak bisa menurunkan inflasi, mengendalikan inflasi seperti Pak bilang? Kalau inflasi, saya kira masih akan terjaga di sekitar tiga. Pas lain kamu aja, dari mana lagi Pak? Saya sudah berbicara dengan banyak, tapi kan belum putus. Sehingga saya ini berbicara dengan Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, kemudian ditindaklanjuti negosiasinya oleh bulog. Kalau barangnya ada, kita antar persediaan, antar dengan Perdana Menteri sudah oke, tapi harganya nggak sambung, ya kan nggak ketemu. Ini apapun tetap bulog tuh, masalah harga tetap menjadi salah satu dalam negosiasi transaksi itu jadi atau nggak jadi. Saya sudah berbicara dengan Perdana Menteri Hunmanet, dengan Presiden Bangladesh yang punya stok. Dengan Perdana Menteri Modi, dengan RRT juga, dengan kemarin dengan Premier Li. Masih, masih, kalau stoknya, stok kita ini sudah banyak, tetapi kita tetap masih melihat di mana yang bisa kita beli, untuk tidak sekarang, untuk plan tahun depan juga. mengantisipasi, tanyakan ke KPU, aturannya seperti apa. Kalau aturannya tidak usah mundur, ya nggak apa-apa. Yang paling penting, tidak menggunakan fasilitas negara. Yang kedua, kalau kampanye cuti, maturannya jelas. Kalau cuti, apakah nanti kemungkinan lembaga tetap akan berjalan? Nah, sistem birokrasi kita ini sudah mapan. Tapi pasti diizinkan, Pak. Gimana? Ijinkan lah. Yang dulu-dulu juga gitu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.